Keduanya berbisik satu sama lain saat mereka menuju ke dalam istana Veluriam. Segera, Raja Veluriam merasakan dua aura kuat. Bibirnya membentuk senyuman. Dia tahu Pangeran Kedelapan ada di sini. Dengan sekejap tubuhnya, dia merobek kehampaan dan muncul di luar. Pangeran Kedelapan, silakan masuk. Raja Veluriam tersenyum. Pria berbaju hijau tersenyum. Paman Kerajaan, kamu terlalu sopan. Bagaimanapun juga, aku seorang junior. Anda tidak harus bersikap sopan. Oh benar, aku bertanya-tanya mengapa Paman Wang mencariku kali ini. Mungkinkah dia ingin memperkenalkanku pada pemuda bernama Lin Suan itu? Itu benar. Raja Veluriam tersenyum. Pangeran Kedelapan pasti sudah mendengar tentang pertemuan pedang Gunung Hua. Lin Suan ini pasti sangat kuat. Jika dia bisa bekerja untuk Pangeran Kedelapan, dia pasti akan meningkatkan peluang Pangeran Kedelapan untuk menang. Paman Kerajaan, kamu terlalu baik. Jika saya berhasil, saya tidak akan menganiaya Anda. Pangeran Kedelapan tersenyum. Lalu, dia memandang Daois Long dan bertanya, Paman Kerajaan, di mana Lin Suan? Saya ingin bertemu dengan dia. Pangeran Kedelapan, silakan ikut dengan saya. Raja Veluriam menganggup dan memimpin jalan. Mereka bertiga terbang menuju puncak Gunung Neraka seperti kilat. Paman Kerajaan, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar luar biasa. Anda pasti menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan Gunung Anjing Neraka berkepala tiga ini dari reruntuhan kuno, bukan? Ini adalah binatang iblis legendaris di Sky Ranking. Anda berhasil mendapatkan mayatnya. Seperti, keberuntungan Anda benar-benar menantang surga. Pangeran Kedelapan, kamu pasti bercanda. Ada berbagai macam harta budidaya di istana. Ketiga gunung saya benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Kata Raja Veluriam. Kemudian, dia melihat ke puncak gunung di depannya dan berkata dengan keras, Lin Gong Si, apakah kamu puas dengan kultifasimu? Suaranya berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki gunung es. Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pergerakan. Pangeran Kedelapan baik-baik saja, tetapi Dao Slong, yang berada di sampingnya, mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia mendengus dingin. Ada energi aneh dalam suaranya. Itu seperti guntur yang meledak dengan cepat. Gelombang suara yang menakutkan menyebar ke gunung es di depan. Boom-boom-boom. Kekosongan itu berfluktuasi seolah-olah hendak meledak. Embun beku di puncak gunung es juga mulai bergetar hebat. Salju dan es beterbangan kemana-mana. Sepertinya longsoran salju akan terjadi. Namun, pada saat itu, ledakan energi es yang sangat besar dikeluarkan. Kemudian, angin dan salju yang memenuhi langit berubah menjadi dua pohon es raksasa yang menopang seluruh puncak gunung. Angin dingin menderu-deru yang memenuhi langit langsung meredah. Ada pun gelombang suara yang menggelegar itu, langsung tersegel dalam es. Sungguh metode yang ampuh. Sungguh kekuatan es yang mengerikan. Ketika pangeran ke-8 melihat pemandangan ini, alisnya berkerut. Ada pun daoizlong, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Ketika daoizlong melihat bahwa pihak lain benar-benar berani membuat pangeran ke-8 menunggu, dia sangat tidak senang. Oleh karena itu, dia bersiap untuk menjatuhkan pihak lain. Namun, dia tidak menyangka metode pihak lain akan jauh melebihi ekspektasinya. Seperti yang diharapkan dari orang yang bisa mengalahkan Bayi Xijing. Dia sangat kuat. Di samping, Raja Veluriam tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Mata pangeran ke-8 berkedip. Sekarang, dia menantikan orang di dalam. Di dalam gunung es, Lin Suan perlahan membuka matanya. Lin Suan membuka matanya dan sedikit mengernyit. Begitu dia mengedarkan kekuatan jiwanya, Lin Suan merasakan tiga aura kuat di luar. Salah satunya milik Raja Veluriam. Ada pun dua lainnya, identitas mereka pasti luar biasa juga. Dia menghela nafas dan perlahan berdiri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berkultivasi. Namun, hasil dalam satu setengah bulan ini luar biasa. Dia telah menguasai dua jurus mematikan lagi. Salah satunya adalah Frostbreak yang menyerang, dan yang lainnya adalah kemampuan bertahan, Ice Guard. Kekuatan es Dewa Laut juga meningkat. Pada saat berikutnya, Lin Suan merobek kekosongan dan meninggalkan puncak gunung es. Suara mendesing. Segera, dia muncul di depan Raja Veluriam dan dua lainnya. Dia menemukan ada dua orang lain selain Raja Veluriam. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah hijau, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan tanpa janggut. Aura keduanya sangat kuat. Namun, tampaknya identitas pemuda itu lebih terhormat. Pria parubaya dan Raja Veluriam berdiri di belakang pemuda itu. Tak perlu dikatakan, pemuda itu harus menjadi seorang pangeran. Bagaimanapun, hanya seorang pangeran yang bisa membuat Raja Veluriam berhati-hati. Saat ini, Raja Veluriam berbicara sambil tersenyum. Lin Gongzi, ini adalah pangeran ke-8 dinasti Tai. Pangeran ke-8 Lin Xuan mengerutkan kening ketika mendengar itu. Dia telah belajar sedikit tentang situasi selama pertempuran di Huasan. Ada tiga pangeran terkuat di dinasti Tai. Di antaranya adalah pangeran pertama, pangeran ketiga, dan pangeran ke-8. Bai Zi Jing, yang dikalahkannya, adalah salah satu anak buah pangeran pertama. Dia tidak menyangka Raja Veluriam akan mendukung pangeran ke-8. Saat berikutnya, dia sedikit menangkupkan tinjunya. Salam, pangeran ke-8. Lin Gongzi terlalu sopan. Saya telah mendengar tentang pertempuran Gunung Hua. Lin Gongzi memang seorang pemuda jenius dan pendekar pedang yang tiada taraf. Anda mengalahkan Bai Zi Jing. Jika Anda bekerja untuk saya, peluang saya memenangkan pertempuran Putra Mahkota akan jauh lebih tinggi. Pertempuran Putra Mahkota. Mendengar ini, Lin Xuan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak mengetahui hal ini. Dia baru saja datang ke dinasti Taiyi belum lama ini. Tujuan awalnya adalah datang ke sarang 10 ribu naga. Dia berpikir bahwa dia hanya bisa mengetahui tentang sarang 10 ribu naga dengan mendekati inti dinasti. Oleh karena itu, dia datang ke istana Veluriam. Namun dia tidak menyangka Raja Veluriam akan memperkenalkannya kepada Pangeran Kedelapan dan memintanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran Putra Mahkota. Sejujurnya, dia tidak tertarik dengan pertempuran Putra Mahkota. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan dia yang menjadi Putra Mahkota. Namun, kata-kata Raja Veluriam selanjutnya berubah pikiran. Karena Raja Veluriam berkata, Lin Gongzi, saya kira Anda tidak tahu tentang pertempuran Putra Mahkota. Ini sangat sederhana. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda. Pertempuran Putra Mahkota adalah kompetisi antara seluruh Pangeran Dinasti Tai. Itu adalah kompetisi terbuka. Setiap Pangeran dapat mengundang semua faksi utama dan pakar terkemuka untuk membantu mereka. Misalnya, jika Pangeran Kedelapan menjadi Putra Mahkota, setiap orang yang mendukungnya akan dibaptis oleh pembuluh darah naga. Itu adalah pembuluh darah naga dari Dinasti Tai. Dibaptis dengan pembuluh darah naga benar-benar bermanfaat bagi para penggarap. Baptisan Vena Naga. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Dia tidak asing dengan Pembaptisan Pembuluh Darah Naga. Ketika dia berada di wilayah Surgawi Selatan, dia telah berpartisipasi dalam Azure Dragon Society. Dia adalah juara saat itu dan telah dibaptis dengan Pembaptisan Pembuluh Darah Naga. Namun Pembaptisan Pembuluh Darah Naga di wilayah Selatan Surgawi tidak dapat dibandingkan dengan Pembaptisan Pembuluh Darah Naga dari Dinasti Tai. Bisa dibayangkan betapa besar manfaat dibaptis dengan Pembaptisan Pembuluh Darah Naga dari Dinasti Tai. Memikirkan hal ini, dia juga mengerti. Tak heran jika banyak ahli yang bersedia berpartisipasi dalam pertempuran Putra Mahkota. Ternyata ada manfaatnya. Dia punya ide lain. Jika dia mengikuti Pangeran Kedelapan, dia akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang sarang 10.000 naga dibandingkan jika dia mengikuti Raja Veluriam. 2042 Oleh karena itu, dia menganggup dan berkata sambil tersenyum. Selama Pangeran Kedelapan tidak keberatan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi Putra Mahkota. Besar. Mendengar ini, Pangeran Kedelapan tersenyum puas. Dengan partisipasi Lin Suan, tim Pangeran Kedelapan akan menjadi semakin kuat. Namun, pada saat ini, Lin Suan berkata, Pangeran Kedelapan, aku tidak bisa kembali bersamamu sekarang. Tidak bisa kembali. Apa yang sedang terjadi? Pangeran Kedelapan tercengang. Lin Suan berkata, Saya memiliki perjanjian dengan Raja Veluriam. Saya harus menyelesaikan tiga tugas untuknya dan kemudian memasuki tiga gunung berikutnya. Saya sudah menyelesaikan dua tugas. Masih ada satu gunung lagi yang belum saya masuki. Saya akan pergi setelah saya menyelesaikan tugas terakhir. Mendengar ini, Pangeran Kedelapan tertegun sejenak sebelum dia mengerti. Ini seharusnya menjadi ide Raja Veluriam. Raja Veluriam tersenyum dan berkata, Lin Gongzi, karena kamu telah bergabung dengan tim Pangeran Kedelapan, kamu tidak perlu melakukan tugas ketiga lagi. Anda bisa langsung memasuki Gunung Petir. Benar-benar. Terima kasih, Yang Mulia. Lin Suan senang. Dia tahu bahwa Raja Veluriam sedang menghadap Pangeran Kedelapan. Namun, dia tidak mempedulikannya. Dia tidak peduli dengan hubungan antara Raja dan Pangeran. Yang dia inginkan hanyalah kekuatan. Pada saat berikutnya, Lin Suan berkata, Pangeran Kedelapan, ketika saya keluar dari Gunung Petir, saya akan pergi dan menemukan Anda. Aku akan menunggumu. Pangeran Kedelapan menganggup dengan puas. Raja Veluriam berkata sambil tersenyum, karena kamu telah bertemu dengannya, mengapa kamu tidak datang ke tempatku dan minum teh spiritual? Saya baru-baru ini mendapatkan teh spiritual yang enak. Paman Raja, kamu terlalu sopan. Saya ingat teh spiritual Hongling Anda adalah yang terbaik. Kata Pangeran Kedelapan sambil tersenyum. Kemudian, dia, Daois Long, dan Raja Veluriam meninggalkan tempat itu. Lin Suan berbalik dan memasuki Gunung Petir. Di atas Gunung Petir, Gunung Terakhir. Lin Suan juga memiliki atribut petir. Namun, jarak antara itu dan es dan api neraka milik Dewa Laut semakin besar. Oleh karena itu, dia jarang menggunakan kekuatan petir. Tapi sekarang, kekuatan petir di dalam guntur kebetulan menggantikannya. Oleh karena itu, ia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Di sisi lain, di istana. Di sisi lain, ekspresi Pangeran pertama sangat suram dan bahkan agak menyeramkan. Karena dia telah kehilangan seorang jenderal, Bai Zijing. Itu adalah pendekar pedangnya yang paling cakep, dan sangat kuat. Awalnya, dia berencana untuk mengandalkan alam anak putih untuk menyapu seluruh dunia dan mendapatkan keuntungan besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan di kompetisi sparing pedang di Gunung Hua. Dia bahkan terpaksa menyegel pedangnya selama seratus tahun. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa membantunya sama sekali. Dan kekuatannya akan sangat berkurang. Brengsek, brengsek. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi dengan Lin Suan itu? Dia sudah mengetahui tentang pertemuan pedang di Gunung Hua. Dia secara alami tahu bahwa orang yang mengalahkan Bai Zijing adalah seorang pemuda bernama Lin Suan. Namun, dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, itulah sebabnya dia kalah secara tak terduga. Kami juga tidak menyangka Bai Zijing akan kalah. Ya, sungguh mengejutkan, kata para prajurit di bawah komandonya. Namun, meskipun latar belakang Lin Suan tidak diketahui, dia pasti berhubungan dengan Raja Veluriam. Kalau tidak, Jenderal Li Huo tidak akan ikut campur dan membawanya pergi pada akhirnya. Dia pasti turun tangan untuk melindungi anak itu. Istana Veluriam Mendengar ini, pangeran pertama menyipitkan matanya. Raja Veluriam ini biasanya tidak menonjolkan diri. Saya pernah mengundangnya, tapi dia menolak dengan sopan. Sekarang, aku bahkan tidak tahu pangeran mana yang berdiri di belakangnya. Tidak peduli di belakang pangeran mana dia berdiri, selama pangeran pertama menginginkannya, dia akan menjadi milikmu. Sekalipun Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kalau tidak, jika pangeran tertentu benar-benar menangkapnya, dia akan menjadi ancaman besar. Bagaimanapun juga, seseorang yang bisa mengalahkan Bai Zijing benar-benar menakutkan. Iya itu betul. Memikirkan hal ini, pangeran pertama membanting meja, kilatan tajam muncul di matanya. Guru Agung Skiraifer, Raja Banyak Harta Karun, bawalah saya ke Istana Veluriam. Anda harus membuat Raja Veluriam bergabung dengan pihak kami dan membuatnya menyerahkan linsuan itu. Jika dia tidak bisa dimanfaatkan olehku, bunuh saja dia. Tidak perlu membuatnya tetap hidup. Iya. Jangan khawatir, pangeran pertama. Kedua pria itu tertawa. Master Agung Skiraifer adalah seorang lelaki tua berjubah putih, dan Raja Banyak Harta Karun adalah seorang pria parubaya dengan janggut panjang. Setelah menerima pesanan, mereka berbalik dan meninggalkan aulah besar. Di sisi lain, pangeran ketiga agak senang. Ini karena hilangnya pangeran pertama tidak diragukan lagi merupakan kabar baik baginya. Pada saat yang sama, dia juga penasaran dengan identitas linsuan. Jadi dia berada di pihak Raja Veluriam. Pangeran ketiga menyipitkan matanya. Di sampingnya, seorang pria parubaya yang memegang kipas bulu tertawa. Yang mulia, haruskah kami mengirim seseorang ke Istana Veluriam? Raja Veluriam ini sepertinya tidak menonjolkan diri, tapi sebenarnya dia cukup ambisius. Saya kira dia sudah bergabung dengan salah satu pangeran. Namun, dia tidak berada di pihak kita. Yang mulia bijaksana, sebenarnya, aku memikirkan hal yang sama. Menurutku kita harus mengikat Tan Yifei itu. Karena dia memiliki dendam terhadap linsuan, kita harus memanfaatkannya untuk keuntungan kita. Terlebih lagi, Tan Yifei tidak lebih lemah dari linsuan atau Bai Zijing. Baiklah, Tuan Yu, kalau begitu saya harus merepotkan Anda. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Anda harus mengikat Tan Yifei di bawah komando saya. Pangeran ketiga tersenyum. Dia sangat puas dan mempercayai Tuan Yu ini. Istana Veluriam. Raja Veluriam dan pangeran ke-8 telah pergi untuk membahas detail pertarungan memperebutkan posisi putra mahkota. Linsuan masih dalam budidaya pintu tertutup. Dia belum keluar, dan menyerap kekuatan guntur dengan sekuat tenaga. Namun, dua sosok telah tiba di Istana Veluriam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah putih, dan yang lainnya adalah seorang lelaki parubaya dengan janggut panjang. Master Agung Skiraifer dan Raja Banyak Harta Karun telah diutus oleh pangeran pertama. Keduanya adalah ahli yang hebat dan berkuasa. Aura mereka saat ini berputar-putar di sekitar mereka. Mereka berdiri tinggi di langit dan mengamati area di bawah dengan jiwa mereka. Segera, kekuatan jiwa mereka yang kuat menyelimuti area seluas 10.000 mil. Segala sesuatu di bawah ditangkap oleh kedua pria itu. Raja Veluriam tidak ada di sini. Master Agung Skiraifer sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak merasakan aura Raja Veluriam. Raja Banyak Harta Karun mencibir ke samping. Jika Istana Raja Veluriam tidak ada di sini, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Ayo turun dan tangkap bocah lin itu. Baiklah, ayo lakukan itu. Master Agung Skiraifer juga memperlihatkan senyuman sinis. Keduanya kejam dan tanpa ampun. Sebagai ahli hebat, mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lin Suan. Lin Suan mungkin bisa melawan salah satu dari mereka, tetapi jika keduanya menyerang bersama, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di mana bocah itu? Setelah melihat sekeliling, Master Agung Skiraifer kembali mengernyit. Dia juga tidak merasakan aura Lin Suan. Menurut informasi yang dia terima dari Pedang Gunung Hua, Lin Suan adalah seorang pendekar pedang dengan aura yang sangat ganas. Mudah untuk mengidentifikasi dia. Namun, Master Agung Skiraifer tidak dapat menemukannya. Biarkan aku yang melakukannya. Raja Banyak Harta Karun melambaikan tangannya dan mengeluarkan cermin perak. 2043 Cermin Jiwa Asal Itu adalah harta karun peringkat bumi yang kuat yang bisa melacak pergerakan siapapun. Seharusnya bisa menemukan bocah Lin itu. Bersenandung Pada saat berikutnya, Raja Banyak Harta Karun mengaktifkan cermin jiwa asal di tangannya. Aura misterius muncul dan menyelimuti Velurya Manor di bawah. 30 menit kemudian, Raja Banyak Harta Karun tersenyum sinis. Dia telah menemukan targetnya. Menemukannya. Leluhur Agung Skiraifer bertanya ketika dia melihat senyuman Raja Banyak Harta Karun. Raja Banyak Harta Karun mengangguk. Ya, aku sudah menemukannya. Ikutlah denganku. Sesaat kemudian, keduanya merobek udara dan menghilang dalam kilatan cahaya. Mereka menggunakan kemampuan yang kuat untuk menyembunyikan kehadiran mereka sehingga tidak ada seorangpun di istana yang tahu bahwa mereka telah masuk. Untuk menyembunyikan kehadiran mereka, Raja Banyak Harta Karun mengeluarkan payung umu besar yang melayang di atas kepala mereka. Payung umu itu diukir dengan tanda dao misterius. Puluhan ribu rune menggantung di sana, menyelimuti keduanya. Semua aura disembunyikan. Bahkan jika ada ahli di Velurya Manor, mereka tidak akan bisa merasakannya. Setelah terbang beberapa saat, mereka akhirnya sampai di depan Gunung Ngeraka. Leluhur Agung Skiriver dan Raja Banyak Harta Karun menyipitkan mata saat melihat tiga puncak aneh yang mengjulang tinggi ke awan. Gunung yang aneh. Kekuatan yang sangat menakutkan. Keduanya terkejut. Mereka tidak menyangka Velurya Manor memiliki Harta Karun sebesar itu. Kenapa aku merasa aura ini milik Raja Monster yang tiada taranya? Apapun, berhati-hatilah. Ada lebih banyak hal di gunung ini daripada yang terlihat. Aura bocah itu ada di salah satu puncak petir. Haruskah kita menyerang? Leluhur Agung Skiriver bertanya. Ya. Mari kita lakukan di sini. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Saya yakin kami bisa menjatuhkannya dengan cepat. Namun, izinkan saya mengatur formasi di sekelilingnya terlebih dahulu. Raja Banyak Harta disebut demikian karena ia memiliki banyak harta. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengeluarkan formasi penyegel surga lainnya, yang sepenuhnya menutup tiga puncak neraka dan mengisolasi aura mereka. Setelah melakukan semua ini, keduanya saling memandang dan tersenyum sinis. Huff. Keduanya berubah menjadi bayangan yang berkedip-kedip dan merobek udara, terbang menuju puncak petir. Mereka muncul di dalam puncak petir dalam sekejap mata. Wilayah kekuasaan raja mereka tiba-tiba meluas dan menyelimuti sekeliling. Huff. Lin Suan membuka matanya saat dia merasakan ini. Kilatan dingin muncul di matanya. Dia tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Meskipun dia berkultivasi dalam pengasingan, dia masih memiliki naga merah di sisinya. Dengan kekuatan naga merah, dia sudah lama menemukan pihak lain, jadi Lin Suan bersiap. Siapakah kalian? Beraninya mereka bergerak di Velurya Manor. Lin Suan perlahan berdiri dan bertanya dengan dingin. Dalam kehampaan, leluhur Agung Tianhe dan raja banyak harta karun juga tercengang. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu tenang. Mungkinkah dia tidak mengetahui situasinya sendiri? Nak, tidak masalah siapa kita. Yang penting adalah Anda kembali bersama kami dengan patuh. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Lin Suan menyeringai. Maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Menyerang. Keduanya dengan dingin berteriak. Kemudian, wilayah raja mereka bergolak, meledak dengan energi yang sangat menakutkan. Ruang berputar ketika dua energi besar merobek kehampaan. Mereka seperti pedang surgawi yang tajam saat mereka dengan kejam menebas Lin Suan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit. Bayangan seekor naga muncul di bawah kakinya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung menghindari celah spasial yang memenuhi langit. Dia datang ke samping, alisnya berkerut. Dua pakar hebat, dan pakar elit dalam hal itu. Tampaknya pihak lain telah bersiap. Mereka pasti sudah mengetahui kekuatannya sebelum bergerak. Kekuatan tempurnya saat ini mungkin telah diketahui selama duel pedang di Gunung Hua. Oleh karena itu, mengirimkan hanya satu ahli elit tidak akan cukup untuk menjatuhkannya. Hanya dua elit yang maha kuasa yang bisa menjadi ancaman baginya. Kamu cukup cepat, tapi apakah kamu pikir kamu bisa menghindarinya sepenuhnya? Leluhur agung Tianhe mencibir dari atas. Mereka memiliki pemahaman umum tentang Lin Suan. Mereka tahu bahwa dia cepat dan kuat dalam menggunakan pedang. Namun, pihak lain tidak tahu apa-apa tentang mereka. Oleh karena itu, inilah keuntungan mereka. Bagi dua maha kuasa elit untuk menjatuhkan seorang bocah muda, itu akan menjadi hal yang mudah. Sepertinya kamu sangat mengenalku. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu mengenalku? Lin Suan mencibir. Kamu ingin menjatuhkanku hanya dengan kalian berdua. Mimpi yang bodoh. Ruzilong, silakan. Sial, Benhuang sudah lama tidak berolah raga. Dia bisa bermain dengan pihak lain. Naga merah mencibir dan juga menyerang dengan cepat. Itu dibebankan pada Raja Banyak Harta Karun. Beraninya seekor ular datang. Anda sedang mendekati kematian. Nak, jangan bilang kamu pikir kamu bisa melawanku. Melihat naga merah terbang di atasnya, Raja Banyak Harta Karun mencibir dengan nada menghina. Ledakan. Dia menyerang dengan telapak tangannya, membentuk kekuatan besar dan tak tertandingi yang menyelimuti area di bawahnya. Bang. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Karena naga merah secara langsung mengirimkan energi besarnya terbang dengan ayunan ekornya. Tidak hanya itu, pihak lain bahkan menggunakan cakar naga yang memenuhi langit untuk menangkapnya. Aura yang deras dan ganas itu membuat bulu kuduknya berdiri. Sial, apa itu tadi? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat? Raja Banyak Harta Karun tercengang. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu kuat. Ini jauh melebihi ekspektasinya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia dan naga merah bertarung. Di sisi lain, Lin Suan mengincar leluhur agung Skyriver. Apa yang baru saja kamu katakan? Anda ingin membawa saya pergi? Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat dia berbicara, dia berteriak, mengepalkan tangannya, dan dengan cepat meninju. Kekuatan kekerasan yang memenuhi langit berubah menjadi naga hitam dan bergegas menuju leluhur agung Skyriver. Seketika, kekosongan di mana dia berada hancur. Ekspresi leluhur agung Skyriver berubah. Dia dengan cepat mundur dan nyaris menghindari pukulan itu. Lalu, ekspresinya menjadi sangat suram. Itu karena dia menyadari bahwa keunggulan mereka telah hilang. Awalnya, mereka ingin bertarung dua lawan satu sehingga mereka bisa dengan cepat mengalahkan pihak lain. Tapi sekarang, sepertinya hal itu mustahil. Raja banyak harta karun sebenarnya ditahan oleh ular merah, jadi dia hanya bisa menghadapi Lin Suan sendirian. Hal ini akan sangat meningkatkan kesulitan kesuksesannya. Namun meski begitu, dia tetap harus bergerak. Dia tidak percaya anak nakal bisa menjungkir balikkan langit dan mengalahkannya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia segera bergerak. Sungai biru surgawi muncul di sampingnya, mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian, bersama dengan telapak tangannya, ia dengan cepat melesat ke depan seperti pelangi ilahi yang melintasi kehampaan. Serangan ini terlalu dahsyat. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur. Bima sakti yang memenuhi langit menyelimuti Lin Suan, ingin membunuhnya. Namun, Lin Suan mendengus dingin dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Penjaga es. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, aura dingin dengan cepat muncul di tubuhnya, membentuk ratu es besar yang menyelimuti dirinya. Ratu es itu tingginya seribu kaki. Tubuhnya kabur, dan ada dua sayap biru di punggungnya. Pada saat ini, dia dengan cepat menutup naga itu dan melindungi Lin Suan. 2044. Ratu es tingginya seribu kaki. Tubuhnya kabur, dan ada dua sayap biru di punggungnya. Pada saat ini, dia dengan cepat menutup naga itu dan melindungi Lin Suan. Ledakan, 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 bima sakti yang menakutkan bertabrakan dengan ratu es. Namun, itu tidak pecah. Sebaliknya, setelah tabrakan, embun beku yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di bima sakti dan dengan cepat membeku. Tak hanya itu, seluruh ruangan juga dipenuhi udara dingin yang tak ada habisnya. Leluhur Agung Skyriver merasakan kekuatan spiritual dan kecepatan di tubuhnya ditekan dan menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia terkejut karena pihak lain memiliki aura es yang begitu menakutkan, angin dan awan di atas kepalanya berubah, membentuk pusaran besar. Apalagi terdengar suara guntur. Garis-garis energi petir yang menakutkan muncul di atasnya. Ini awalnya adalah gunung guntur, dan saat ini, dikelilingi oleh petir yang dahsyat. Namun, leluhur Agung Skyriver lebih kuat. Dia menggunakan wilayah rajanya untuk memblokir semua petir di luar. Jadi, dia tidak menerima dampak petir tersebut. Namun kini, perubahan di atas kepalanya membuat ekspresinya berubah drastis. Dia menemukan bahwa wilayah rajanya tidak dapat memblokir petir di atasnya. Awan petir yang mengerikan berkumpul dengan cepat, dan gumpalan hitam itu membuatnya merasa tercekik. Petir lima warna melintas di awan. Di sisi lain, bibir linsuan melengkung menjadi senyuman dingin. Rasakan jurus mematikan saya yang baru, Five Thunders. Saat suaranya jatuh, sambaran petir menyambar di langit di depannya. Itu adalah petir lima warna, dan membawa kekuatan dahsyat yang memenuhi langit. Bagaikan seekor naga liar, ia langsung menyerang leluhur Agung Sungai Langit. Ledakan! Ledakan! Pada saat berikutnya, petir lima warna meledak, dan suara gemuruh besar terdengar. Segala sesuatu di depannya benar-benar tenggelam oleh lautan petir. Petir besar menembus kehampaan. Adegan ini bahkan membuat raja banyak harta karun, yang bertarung di kejauhan, mengubah ekspresinya secara drastis. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu sulit untuk dihadapi. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Benar saja, saat petir di depannya menghilang, sosok leluhur Agung Tianhe muncul. Namun, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya hangus hitam, jelas sekali dia tersambar petir. Bahkan asap hitam pun keluar dari mulutnya. Ah! Bocah sialan! Saya akan membunuh kamu! Leluhur Agung Skyriver meraung dengan ganas. Sepertinya dia sangat marah. Ledakan! Ledakan! Dia melambaikan tangannya, dan bima sakti di sekitarnya melonjak, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Cahaya biru yang menakutkan melesat ke langit. Bima sakti dengan cepat menutupi tubuh leluhur Agung Tianhe. Kemudian, saat tangannya bergerak, dua telapak tangan biru besar terbentuk dan meledak. Dia sekali lagi menyerang Lin Suan. Weng! Tubuh Lin Suan diselimuti ais barier. Kemudian, dia mengeluarkan pedang iblis sembilan neraka dan bergegas mendekat. Dengan lambayan pedangnya, cahaya pedang hitam yang menakutkan merobek kehampaan. Itu seperti dunia bawah yang muncul langsung di depan leluhur Agung Tianhe. Peng! Leluhur Agung Skyriver menamparkan sembilan pedang iblis dunia bawah dengan kedua tangannya, menciptakan suara yang keras. Keduanya dengan cepat terlibat dalam pertempuran sengit, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Bima sakti bersinar cemerlang. Pada saat ini, leluhur Agung Skyriver meraung. Segera, Skyriver di tubuhnya berubah. Bintang-bintang muncul di bima sakti yang melonjak, mempesona dan memancarkan aura misterius. Peng! 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 Beberapa bintang berputar dan bertabrakan dengan keras dengan penjaga es Lin Suan. Lalu, Lin Suan didorong kembali. Nak, menurutmu hanya itu yang kumiliki. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi memprovokasi saya. Leluhur Agung Tianhe mencibir. Rambut putihnya menari-nari tertiup angin, dan dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya. Pada saat ini, leluhur Agung Tianhe seperti Raja Iblis. Dia mempunyai kuasa untuk menghancurkan langit dan membelah bumi. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan bintang-bintang di langit berkumpul membentuk pusaran besar. Tebasan bima sakti. Dia mengangkat bima sakti dengan satu tangan dan menebasnya ke depan seolah-olah itu berubah menjadi cahaya pedang. Serangan ini seperti pelangi. Benar-benar seperti langit penuh bintang. Dengan tekanan yang kuat, itu benar-benar menyelimuti Lin Suan. Lin Suan juga mendengus dingin. Tubuhnya mengeluarkan api hitam yang langsung menutupi area tersebut. Saat ini, dia seperti dewa perang. Auranya seperti pelangi, dan dia tak terhentikan. Dewa api mengaum. Lin Suan sekali lagi menggunakan gerakan membunuh yang kuat. Segera, penjaga es di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh raksasa api. Mengaum. Dengan raungan yang dahsyat, langit dan bumi berguncang, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Gelombang suara yang kuat bercampur dengan api yang mengerikan membentuk gelombang hitam yang dahsyat dan tak terbatas yang melaju ke depan. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Keduanya bertabrakan sengit di langit. Bima sakti berguncang, dan cahayanya berkedip-kedip. Energi api yang mengerikan melonjak dan menghancurkan kehampaan. Dentang. Serangan lain yang menggemparkan dunia. Kemudian, bima sakti di langit hancur berkeping-keping di bawah auman dewa api. Dia benar-benar mematahkan tebasan bima saktiku. Upil mata leluhur agung Tianhe mengerut. Dia tidak menyangka api pihak lain begitu kuat sehingga bahkan bisa membakar tebasan bima sakti miliknya. Itu sangat mengejutkannya. Namun, apa yang membuat kulit kepalanya tergelitik masih akan terjadi. Karena di seberangnya, Lin Suan melakukan gerakan lain. Dia mengangkat pedang iblis sembilan kegelapan tinggi-tinggi, dan raksasa api di tubuhnya melakukan hal yang sama. Suara mendesing. Tidak hanya itu, pedang api yang panjangnya ratusan kaki muncul di langit. Nyala api menari-nari dan membakar kehampaan. Itu juga memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Suara mendesing. Pedang itu menebas, membelah kekosongan menjadi dua bagian. Pedang api yang menakutkan sepenuhnya menyelimuti leluhur agung Tianhe. Itu terlalu mengejutkan. Bahkan di langit, terdengar auman naga yang keras. Karena pedang api ini tidak hanya menyatu dengan api neraka, tetapi juga memiliki kekuatan jiwa pedang naga besar. Bisa dibilang hal itu membuat orang putus asa. Bahkan raja banyak harta karun, yang bertarung dengan naga merah, merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ia pun merasakan ancaman kematian. Pada saat berikutnya, dia dengan tegas mundur ribuan mil dan melihat ke depan dengan kaget. Kekosongan di depannya runtuh, dan wilayah raja leluhur agung Tianhe terbelah oleh pedang. Kekuatan guntur dan kilat melonjak, dan pakaian leluhur agung Tianhe robek. Ada bekas luka pedang besar di tubuhnya. Bekas luka pedang itu sangat menakutkan. Itu bahkan membelah armor bagian dalamnya, memperlihatkan tulang putih yang dalam. Berlari. Ketika raja banyak harta karun melihat pemandangan ini, kulit kepalanya terasa kesemutan. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat tiba di samping leluhur agung Tianhe. Kemudian, dia membubung ke langit, tidak berani tinggal di sini sama sekali. Ingin pergi. Tidak begitu mudah. Dewa naga merah mencibir dan menjentikkan cakar naganya, menutupi langit dan bumi, menempuh jarak ribuan mil. Cakar naga yang menakutkan membawa kekuatan naga dan menghancurkan kehampaan. Kekuatan mengerikan menyelimuti kedua orang itu. Ekspresi raja banyak harta karun berubah. Dia mengangkat tangannya dan memanggil bel hijau besar. Ia tumbuh semakin besar, seperti gunung hijau, dan menahan cakar naga di langit. Di saat yang sama, dia dengan cepat lari ke kejauhan. Bersenandung. Dalam sekejap mata, dia keluar dari gunung petir. Kemudian, dia menghancurkan formasi dan melarikan diri keluar Veluriam Manor. Ingin pergi, mari kita lihat apakah Benhuang setuju. Naga ilahi merah tua juga menyusul mereka. Lin Suan mengambil langkah maju, dan kecepatannya sangat cepat saat dia mengejar mereka. 2045 Veluriam Manor tidak menyadari pertarungan sebelumnya karena pertahanan formasi. Namun kini setelah formasinya dihilangkan, aura di sini langsung menarik perhatian Veluriam Manor. Tiba-tiba, aura dingin muncul, dan sosok kuat dengan cepat turun. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian suara menggelegar. Siapa yang berani berperilaku kejam di istana? Retak-retak. Penguasa banyak harta karun merasa kulit kepalanya mati rasa saat melihat ahli Veluriam Manor. Wajah Tuan Tianhe yang terhormat bahkan lebih pucat. Dia telah menelan banyak harta karun surgawi, jadi luka-lukanya telah dihentikan. Namun aura pedang di lukanya tidak bisa dihapus dalam waktu singkat. Dia tahu dia kalah kali ini. Dia meremehkan lawannya. Lawannya terlalu kuat, dan aura pedangnya terlalu aneh. Tampaknya tidak bisa dihancurkan. Penguasa banyak harta karun menghela nafas. Dia tidak bisa menghadapi situasi saat ini secara langsung. Jadi, dia mengeluarkan slip geok spasial. Ini adalah teleportasi jade slip yang sangat berharga. Ada formasi teleportasi yang tersegel di dalamnya, yang dapat memindahkan orang keluar. Dia saat ini menggunakan slip geok. Ledakan. Slip batu geok merah terbakar, dan rune yang memenuhi langit berkumpul di bawah kaki mereka, membentuk platform susunan spasial. Keduanya dengan cepat menghilang. Setelah formasi menghilang, beberapa sosok kuat tiba-tiba muncul di sekitarnya. Kemudian, sebuah telapak tangan besar menghantam pusaran spasial. Bang! Telapak tangan itu menghantam dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, tapi itu masih terlambat satu langkah. Penguasa banyak harta karun dan guru terhormat Tianhe telah dipindahkan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Jenderal Li Huo juga telah tiba. Dia memandang Lin Suan dan bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Mereka mungkin di sini untuk membunuhku. Saya sedang berkultivasi di Lightning Mountain ketika mereka tiba-tiba menyerang. Tapi salah satu dari mereka terluka parah oleh saya, jadi mereka lari. Terluka parah olehmu. Mendengar ini, kelopak mata para ahli bergerak-gerak liar. Meskipun mereka belum melihat pendatang baru dengan jelas, mereka dapat mengetahui bahwa mereka adalah elit hanya dari auranya. Orang seperti itu sebenarnya telah terluka parah oleh Raja Bintang 6. Ini sungguh tidak terbayangkan. Mereka tahu bahwa Lin Suan cukup kuat untuk mengalahkan Bai Zijing, tapi tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan mampu melawan dua ahli elit. Namun, Lin Suan melakukannya, yang sangat mengejutkan mereka. Mereka tahu bahwa pemuda sebelum mereka pasti memiliki rahasia yang tidak mereka sadari. Tentu saja, mereka tidak punya cara untuk menyelidiki rahasia semacam itu. Baiklah, ada baiknya kamu baik-baik saja. Lebih hati-hati. Sekarang yang mulia tidak ada di mansion, Anda harus berhati-hati. Saya mendapatkannya. Lin Suan menganggup dan berkata, saya akan memanfaatkan fakta bahwa mereka gagal membunuh saya dan segera pergi. Saya akan menuju ke kota Kekaisaran dan bertemu dengan Pangeran Kedelapan. Baiklah, hati-hatilah. Jenderal Li Huo menganggup dan memberi instruksi. Memang sekarang adalah waktu terbaik untuk berangkat, karena beritanya belum tersebar. Kalau tidak, itu akan memakan waktu lama. Setelah orang-orang menerima berita dan mengetahui kekuatan Lin Suan, mereka akan mengirim pembunuh yang lebih kuat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Jenderal Li Huo, Lin Suan turun dari langit dan terbang menuju kota Kekaisaran-Kekaisaran Taiyi. Di sisi lain, penguasa banyak harta karun dan Tuan Tianhe juga telah melarikan diri dari Velurya Manor. Kemudian, keduanya muncul di Gunung Tandus. Berengsek, bagaimana anak itu bisa sekuat itu? Tuan Tianhe mengertakkan gigi, ekspresinya sangat jelek. Di sisi lain, ekspresi penguasa banyak harta karun tampak suram. Dia buru-buru mengirimkan kabar kepada pangeran pertama bahwa situasinya telah berubah. Istana Kekaisaran. Ekspresi pangeran pertama menjadi gelap ketika dia menerima berita itu. Dia tidak menyangka bahwa dua elit yang dia kirimkan akan gagal menangkap pemuda itu. Ini benar-benar tidak terduga. Selain itu, setelah kejadian ini, dia dan Lin Suan mungkin menaruh dendam. Oleh karena itu, mustahil merekrut pemuda tersebut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk segera melenyapkan Lin Suan. Dia tidak bisa membiarkan pangeran lain memanfaatkannya. Jika dua elit yang maha kuasa tidak bisa membunuhmu, maka empat yang maha kuasa bisa melakukannya. Saya tidak percaya Anda bisa menentang surga. Pangeran pertama mencibir. Dia tidak kekurangan ahli yang hebat. Oleh karena itu, dia segera mengirimkan empat orang di antaranya ke Veluriam Manor untuk membunuh musuh. Namun, dia ditakdirkan untuk gagal karena Lin Suan sudah lama meninggalkan Veluriam Manor. Di sisi lain, pangeran ketiga sangat senang karena berhasil merekrut Tan Yifei, si jenius Tanah Suci Dayan, ke sisinya. Sekarang, dia lebih kuat dari sebelumnya. Dia yakin bahwa dia akan muncul sebagai pemenang dalam perebutan posisi Putra Mahkota. Dia akan menekan pangeran pertama dan pangeran kedelapan. Posisi Putra Mahkota akan menjadi milikku. Pangeran ketiga mengungkapkan senyuman bangga. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ini, sosok Lin Suan muncul di atas formasi di ibu kota. Dia menggunakan formasi transportasi Veluriam Manor untuk tiba di ibu kota. Ibu kotanya sangat luas dan megah. Selain itu, Lin Suan bisa merasakan energi roh yang padat di dalam ibu kota segera setelah dia muncul. Dia bahkan bisa merasakan aura naga yang melonjak di bawah tanah. Seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya bercokol di bawah bumi. Tidak lama kemudian, Lin Suan menggunakan metode kontak yang diberikan kepadanya oleh Jenderal Li Huo untuk menghubungi pangeran kedelapan. Bersenandung. Ruang berdesir di langit saat empat pria kekar muncul. Tubuh bagian atas mereka telanjang, dan otot mereka menonjol seperti naga bertanduk. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Namun keempatnya hanyalah pengusung sedan. Mereka membawa tandu merah dan turun perlahan. Apakah Anda Lin Suan atau Lin Gong Si? Salah satu pria memandang Lin Suan dan bertanya dengan suara rendah. Lin Suan mengangguk. Tidak, benar. Pangeran kedelapan telah mengirim kami untuk menerima Lin Gong Si. Mereka membuka tandu sambil berbicara. Baiklah. Lin Suan mengangguk dan duduk di tandu. Kempat pria itu mengangkat tandu dan melayang ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Di Taman Kekaisaran. Pangeran kedelapan duduk di pavilion, menikmati teh dan mengagumi bunga. Saat ini, lampu merah menyala di langit. Sebuah tandu merah besar yang dibawa oleh empat pria kekar dengan cepat turun. Pangeran kedelapan menyipitkan matanya saat melihat ini. Para penjaga di sampingnya juga dengan cepat berjalan ke depan. Suara mendesing. Saat tandu itu mendarat, dua pelayan istana dengan hormat membuka tirai. Lin Suan lalu keluar dari dalam. Haha, Lin Gong Si, kita bertemu lagi. Melihat Lin Suan keluar, Pangeran kedelapan tertawa terbahak-bahak. Salam, Pangeran kedelapan. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Ayo, Saudara Lin, cobalah teh rohani saya. Ini adalah teh spiritual jubah merah berusia 8.000 tahun. Lalu ada Pangeran kedelapan. Lin Suan tidak berdiri pada upacara. Dia berjalan ke pavilion dan duduk di bangku batu. Kemudian, dia mengambil secangkir teh spiritual di depannya dan perlahan mencicipinya. Ini memang teh yang enak. Lin Suan memuji. Memang benar, ini adalah teh spiritual berusia 8.000 tahun. Isinya energi spiritual yang sangat kuat. Minum seteguk seperti meminum seteguk mata air spiritual, menyebabkan aura dalam tubuhnya mendidih dengan cepat, seperti air mendidih. 2046 Jika seseorang meminum teh roh ini dalam waktu lama, akan sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Tentu saja orang awam tidak mampu meminumnya. Mungkin hanya para pangeran dan putri yang mampu meminumnya. Apalagi usianya sudah terlalu tua. Mungkin hanya rumput spiritual dan obat spiritual yang bisa tumbuh begitu lama. Selain itu, sangat sulit bagi manusia seniman bela diri untuk hidup sampai usia ini. Setidaknya, Kings tidak bisa hidup sampai usia ini. Raja, paling lama, mereka bisa hidup selama 3-4.000 tahun. Lebih tinggi, mereka tidak bisa, kecuali mereka punya terobosan. Mereka bisa memasuki Sagerilem yang legendaris. Hanya dengan begitu mereka dapat terus hidup. Mereka bisa memperoleh kekuatan besar. Jika tidak, mereka tidak dapat lepas dari siklus reinkarnasi. Saudara Lin, izinkan saya memberi tahu Anda tentang kompetisi Putra Mahkota. Selanjutnya, Pangeran Kedelapan memperkenalkan Lin Suan ke kompetisi Putra Mahkota. Meskipun Pangeran Kedelapan memiliki status bangsawan, sebelum ia menjadi Putra Mahkota, sikapnya sangat ramah. Tidak hanya pada Lin Suan, tapi juga pada semua keajaiban lainnya, dia memperlakukan mereka dengan hormat dan sopan. Ini karena dia harus bergantung pada orang-orang ini untuk menjadi Putra Mahkota. Kompetisi Putra Mahkota adalah tempat semua Pangeran bersaing untuk mendapatkan posisi Putra Mahkota. Kali ini, total ada 15 Pangeran yang berpartisipasi dalam kompetisi Putra Mahkota. Di antara mereka, Pangeran Sulung adalah yang paling berkuasa, diikuti oleh Pangeran Ketiga dan Pangeran Kedelapan. Ketiga Pangeran tersebut memiliki kekuatan yang tidak terlalu berbeda dan menduduki peringkat di tingkat pertama. Sisanya adalah Eselon 2 dan 3. Di tingkat kedua, Pangeran Keempat, Pangeran Kesembilan, dan Pangeran Kelimabelas lebih berkuasa. Setelah itu, Pangeran Kedelapan tidak memperkenalkan siapapun karena orang-orang itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Kompetisi Putra Mahkota dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah kompetisi tantangan. Para elit muda yang dipimpin oleh 15 Pangeran akan bersaing untuk mendapatkan token Raja Giyok pertama. Jika mereka memenangkan satu ronde, mereka akan mendapatkan token Raja Giyok. Jimat Giyok dan medali as itu akan menemani para pangeran dan ahli ke tahap kedua. Tahap kedua juga merupakan kompetisi. Namun, tidak ada aturan. Selama orang yang memiliki Jimat Raja Giyok terbanyak dalam waktu tertentu, dia akan menjadi Putra Mahkota. Oleh karena itu, salah satu dari dua tahap ini sangatlah penting. Jika seseorang dapat mengumpulkan token Raja Giyok dalam jumlah besar di tahap pertama, akan lebih mudah di tahap kedua. Tentu saja, ada batasan di kedua tahap tersebut. Babak pertama memiliki batasan usia. Para peserta tidak boleh berusia lebih dari 300 tahun. Tahap kedua dibatasi oleh tingkat kultivasi seseorang. Mereka yang memasuki tahap kedua tidak mungkin menjadi maha kuasa yang tiada ataranya. Dengan kata lain, budidaya setiap orang harus berada di bawah alam Raja Bintang Delapan. Setelah mempelajari ini, Lin Xuan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang persaingan untuk posisi Putra Mahkota. Saat ini, Pangeran Kedelapan berbicara lagi. Lin Gongzi, meskipun kamu telah mengalahkan Bai Zijing, jangan lengah. Ini karena pangeran-pangeran lain mempunyai terlalu banyak ahli muda di bawah mereka. Anda tetap harus berhati-hati. Beberapa dari mereka tidak lebih lemah dari Bai Zijing. Jangan khawatir, Pangeran Kedelapan, karena aku sudah berjanji padamu, maka aku pasti akan melakukan yang terbaik. Lin Xuan mengangguk. Selanjutnya, mereka berdua menyesap teh. Di sisi lain, para pangeran lainnya telah menerima laporan rahasia. Bukan rahasia lagi bahwa Lin Xuan telah memasuki istana. Oleh karena itu, semua pangeran menerima kabar bahwa Lin Xuan diundang oleh Pangeran Kedelapan. Apa, bocah itu sebenarnya dibujuk oleh Saudara Kedelapan. Setelah Pangeran Ketiga menerima berita ini, wajahnya berubah muram. Meskipun dia sudah menduga hal ini, dia masih belum bisa tenang ketika dia mengkonfirmasi berita ini. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan benar-benar menakutkan. Tria Parubaya, Tuan Yu, yang sedang mengipasi dirinya sendiri, berkata dengan suara yang dalam, Pangeran Ketiga, meskipun ini tidak terduga, ini juga menjadi pertimbangan kami. Meskipun bocah nakal itu mengalahkan Bai Zijing, tidak mudah baginya untuk mengalahkan kita. Kami memiliki Tyron Fist, First Blood, dan para jenius yang tiada taranya. Tidak mungkin dia mengalahkan kita. Itu benar. Pangeran Ketiga menjadi tenang dan duduk kembali. Matanya berkedip saat dia mulai memikirkan masa depan. Ketika Pangeran Pertama mendengar berita itu, dia menjadi sangat marah. Dia akan menjadi gila karena dia tidak menyangka Lin Xuan benar-benar bergabung dengan Pangeran Kedelapan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia awalnya ingin membunuh Lin Xuan, tapi sekarang, Pangeran Kedelapan mendapat manfaat. Pangeran Pertama, apa yang harus kita lakukan? Dan bawahannya juga mengerutkan kening. Ini juga bukan kabar baik bagi mereka. Huff, Raja Bintang Enam saja tidak cukup untuk menjadi faktor penentu. Paling-paling, dia hanya akan memberi kita sedikit tekanan. Pangeran Pertama juga menjadi tenang dan mendengus dingin. Memang benar, dia adalah putra permaisuri saat ini dan memiliki banyak ahli dan jenius di bawah komandonya. Meskipun dia telah kehilangan Bai Zijing, dia masih memiliki kejeniusan lain yang tiada taranya. Pergilah dan tanyakan pada ibu apakah orang yang kita undang sudah tiba, kata Pangeran Pertama. Dia sudah bersiap. Dia sudah mulai melakukan persiapan. Ketika Bai Zijing terpaksa menyegel pedangnya, dia meminta ibunya untuk menemukan ras yang misterius dan kuat. Dia telah meminta seorang jenius dari sana untuk keluar dan membantunya. Sekarang dia menghitung waktunya, pasti ada hasilnya. Benar saja, tak lama kemudian, bawahannya kembali. Dia memberitahu Pangeran Pertama bahwa orang itu telah tiba. Begitukah? Cepat undang dia masuk. Pangeran Pertama berdiri dengan semangat. Para ahli bela diri di bawah komandonya juga sangat bingung. Pembangkit tenaga listrik macam apa yang bisa membuat Pangeran Pertama memperlakukannya dengan begitu serius. Tak lama kemudian, mereka melihatnya. Itu karena sesosok tubuh masuk dengan langkah besar. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan baju besi emas. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang. Rambut emasnya bersinar seperti matahari. Saat dia berjalan, kekosongan itu bergetar dengan cepat seolah-olah akan terbelah kapan saja. Sangat kuat. Siapa dia? Para penggarap lainnya di aula sangat terkejut. Kulit kepala mereka mati rasa. Karena mereka merasa darah di tubuh mereka juga bergetar. Ini terlalu mengerikan. Bahkan ekspresi dari pembangkit tenaga listrik itu pun berubah. Pangeran Pertama Pemuda berbaju besi emas melihat ke depan dan mengangguk sedikit, tapi dia tidak membungkuh. Namun Pangeran Pertama tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, Raja Singa Emas memenuhi reputasinya. Apa, Raja Singa Emas? Nama yang aneh. Para ahli tak tertandingi lainnya terkejut. Salah satu dari mereka berkata, Mungkinkah itu ras iblis? Mereka terlalu terkejut karena pihak lain memiliki aura yang pekat dan mengerikan. Itu seperti binatang buas yang tiada taranya, menyebabkan hati mereka bergetar. Bahkan sekilas pun membuat hati mereka bergetar tak terkendali. Huh. Mendengar ini, pemuda berbaju besi emas langsung mendengus dingin. Tatapannya seperti pedang tajam saat dia melihat ke suatu arah. Segera, kultifator yang berbicara sebelumnya memuntahkan seteguk besar darah dan menabrak dinding seolah-olah dia tersambar petir. Dinding istana tidak rusak, tapi retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan sekitarnya. 2047 Anda Itu adalah seorang pria parubaya. Pada saat ini, dia tampak seperti tersambar petir. Wajahnya sangat pucat. Dia menutupi lukanya dan menatap lurus ke depan. Yang lainnya juga tercengang. Ekspresi mereka semua berubah. Beraninya kamu, siapa yang menyuruhmu menyerang di sini? Mereka sangat marah. Pihak lain menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka bahkan tidak mengetahui alasannya. Ekspresi pangeran pertama juga berubah. Dia segera menghentikan mereka dan menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Seseorang, keluarkan obat penyembuh terbaik. Dia membantu pria parubaya itu berdiri dan berkata, Kamu salah. Jangan bicara omong kosong. Dia bukan dari ras iblis. Dia berasal dari perlombaan perang. Dia adalah manusia. Apa, perlombaan perang? Mendengar ini, semua orang tercengang. Namun, para tetua berteriak ketakutan. Mungkinkah itu klan perang yang legendaris? Bukankah mereka sudah punah? Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Mendengar ini, ekspresi tetua itu berubah drastis dan dia segera menutup mulutnya. Karena seseorang telah menghina pihak lain sebelumnya, pemuda emas itu menyerang. Oleh karena itu, dia tidak berani berbicara sama sekali. Pangeran pertama menjelaskan bahwa perlombaan perang tidak hilang. Mereka hanya hidup mengasingkan diri di pegunungan yang luas. Orang biasa tidak dapat menemukannya. Kali ini, butuh banyak usaha untuk mengundangnya keluar dari balik layar. Jadi itulah yang terjadi. Mendengar ini, semua orang mengerti. Tidak heran pemuda ini begitu kuat. Perlombaan perang adalah perlombaan legendaris yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Mereka hidup untuk berperang. Mereka sangat kuat dan memiliki keterampilan bertarung kuno. Namun, mereka menghilang 10.000 tahun yang lalu. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, mereka tidak muncul di benua tengah. Oleh karena itu, semua orang mengira mereka sudah punah. Mereka tidak menyangka akan muncul lagi. Selanjutnya, Pangeran pertama menyuruh pria parubaya yang terluka itu pergi. Kemudian, dia meminta seseorang untuk membawa Raja Singa Emas pergi untuk beristirahat. Ola Utama kembali sunyi. Semua orang masih kaget. Mereka tidak menyangka Pangeran pertama memiliki kejeniusan dari perlombaan perang. Dengan cara ini, peluang mereka untuk menang pasti akan meningkat banyak. Berita ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Tentu saja, Pangeran ketiga, Pangeran kedelapan, dan yang lainnya juga mengetahui hal itu. Ketika Pangeran ketiga mengetahui bahwa Pangeran pertama telah mengundang seorang jenius dari perlombaan perang, dia sangat terkejut. Kegembiraan yang awalnya dia rasakan saat menerima Tan Yifei menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Ekspresinya menjadi suram lagi. Tuan Yu, yang berada di sampingnya, juga memasang ekspresi serius. Sepertinya, permaisuri itu benar-benar mengalami banyak masalah demi Pangeran sulung. Dia sebenarnya telah menemukan klan perang yang telah hidup dalam pengasingan selama 10.000 tahun. Harus dikatakan bahwa itu sangat mengejutkan. Kali ini, Bai Zijing terpaksa menyegel pedangnya, mengira Pangeran pertama akan kehilangan banyak kekuatan. Namun dari kelihatannya sekarang, bukan saja dia tidak mengalami kerugian apapun, dia bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Klan perang adalah klan legendaris. Mereka dilahirkan untuk berperang dan sangat menakutkan. Orang yang datang kali ini juga bukan orang biasa. Mereka seharusnya lebih kuat dari alam anak putih. Di sampingnya, Tuan Yu juga berkata, Pangeran ketiga, mari kita atur susunan pemain untuk tahap pertama. Saat Pangeran ketiga sedang mengatur pasukannya, di sisi lain Pangeran kedelapan juga mendapat kabar dari bawahannya. Segera, dia mengerutkan kening. Lin Suan bertanya, apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Sebelumnya, dia melihat Pangeran kedelapan berseri-seri dengan gembira, tetapi sekarang, ekspresinya sangat bermartabat. Dia menduga sesuatu pasti telah terjadi. Kakak Lin, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sesuatu telah terjadi. Berita baru saja tiba bahwa Pangeran pertama telah menemukan seorang jenius dari Battle Rache. Klan pertempuran. Lin Suan mengerutkan kening. Klan macam apa itu? Dia tidak tahu. Dia belum lama berada di dinasti Taiyi, jadi dia tentu saja belum pernah mendengar tentang Battle Rache. Pangeran kedelapan menjelaskan, Battle Rache adalah klan legendaris yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Mereka dilahirkan untuk berperang dan sangat menakutkan serta gagah berani. Namun, mereka telah menghilang 10 ribu tahun yang lalu. Dia tidak menyangka mereka akan muncul kembali sekarang. Apa? Sebenarnya ada hal seperti itu? Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka asal-muasal Battle Rache menjadi begitu misterius dan kuat. Sepertinya kita harus membuat pengaturan yang baik. Pangeran kedelapan juga menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, dia meminta seseorang membawa Lin Suan pergi untuk beristirahat. Sedangkan untuk dirinya sendiri, matanya berkedip saat dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Pangeran lainnya juga menerima kabar tersebut dan langsung mengerutkan kening. Dapat dikatakan bahwa karena kedatangan Raja Singa Emas, para pangeran ini sangat gugup. Di sisi lain, setelah Lin Suan tenang, dia juga memahami beberapa situasinya. Tempat ini memang merupakan tempat berkumpulnya para jenius dan ahli. Belum lagi generasi tua, hanya para jenius di bawah usia 300 saja yang sudah sangat kuat. Di pihak pangeran kedelapan, ada seorang jenius muda bernama Liu Fei, yang dikenal sebagai Raja Tombak Naga Perak. Konon tombak peraknya bisa menyapu segala arah. Ada seorang wanita bernama Duan King Ching, yang memiliki telapak tangan meleleh tulang yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Di pihak pangeran ketiga, ada seorang pemuda bernama Viz Tyran, yang memiliki sepasang tinju tiran yang menakutkan. Selain itu, ada seorang pemuda bernama Fussblade. Dia sangat kuat dan teknik pedangnya luar biasa. Dia tidak lebih lemah dari Bai Zijing. Di pihak pangeran pertama, ada Force King, yang dikenal sangat kuat dan tak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat. Yang lainnya adalah Raja Singa Emas yang baru saja muncul, yang sangat menakutkan. Sebagai anggota Battle Rache, ia sangat misterius dan kuat, menarik perhatian puluhan ribu orang. Selain itu, di bawah pangeran keempat, ada seorang pendekar pedang bernama Jian Shisan, yang teknik pedangnya membunuh sangat menakutkan. Sekali pedang terhunus, itu akan menghancurkan musuh. Di pihak pangeran ke-9, ada seorang pemuda bernama Gao Zicao, yang dikatakan sebagai ahli jiwa. Di pihak pangeran ke-15, ada seorang wanita bernama Kiao Yue, yang dikabarkan sebagai penjinak binatang buas dan memiliki banyak raja monster yang menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius muda, yang sangat kuat dan membuat orang gemetar. Selain beberapa orang yang paling menonjol, para jenius lainnya juga sangat menakutkan. Bahkan ada pula yang menyembunyikan kekuatannya, menunggu momen kompetisi meletus dengan kekuatan tempur sebenarnya. Pada hari-hari berikutnya, semua orang menunggu dengan tenang dan diam-diam berkultivasi. Pada hari ini, tiga suara gemuruh terdengar dari istana. Semua jenius yang berkultivasi membuka mata mereka. Lalu, mereka berdiri. Pada saat ini, para penjaga juga dengan cepat datang dan dengan hormat berkata, Jenius, pangeran ke-8 mengundang Anda. Lin Gong Si, pangeran ke-8 mengundangmu. Seorang penjaga datang ke depan Lin Xuan dan berkata dengan hormat. Lin Xuan mengangguk, berdiri, dan mengikuti penjaga keluar istana. Adegan ini terjadi di mana-mana di istana. Berbagai pangeran mengumpulkan kejeniusan mereka. Sepertinya kompetisi pertama akan segera dimulai. Di istana besar, pangeran ke-8 berdiri dengan tangan di belakang punggung. Di sampingnya berdiri Dawis Long Parubaya berjubah merah. Selain itu, ada pula sekelompok ahli. 2048. Di depannya ada para pemuda jenius yang mengikuti kompetisi. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang menakutkan. Mereka semua berusia di bawah 300 tahun. Semuanya, total ada lima orang yang mengikuti kompetisi ini. Setiap orang akan bertarung lima kali. Persaingan ini akan menjadi sebuah tantangan. Dengan kata lain, kita bisa menantang seniman bela diri pangeran manapun dan pangeran lainnya bisa menantang kita. Saya harap semua orang akan melakukan yang terbaik. Pangeran ke-8 berkata dengan keras. Di depannya, Lin Xuan dan yang lainnya mengangguk. Mereka akan melakukan yang terbaik. Tidak hanya pangeran ke-8, tetapi pangeran ke-3, pangeran pertama, pangeran ke-4, dan pangeran ke-9 juga ikut melakukan mobilisasi. Bagaimanapun juga, kompetisi ini akan menentukan apakah mereka bisa menjadi putra mahkota atau tidak. Mereka harus berhati-hati. Ayo pergi. Kemudian, pangeran ke-8 membuka pintu istana dan membawa semua orang ke dalam istana. Pada saat yang sama, pangeran pertama, pangeran ke-3, dan yang lainnya juga memimpin rakyatnya ke dalam istana. Di dalam istana, terdapat ruang besar yang disiapkan khusus untuk kompetisi ini. Ketika Lin Xuan tiba, dia segera menyipitkan matanya. Ia menyadari bahwa ini bukanlah arena bela diri biasa, melainkan ruang tersendiri. Itu adalah ruang yang unik. Menggunakan ruang mandiri sebagai arena kompetisi, harus diakui bahwa itu benar-benar masalah besar. Mungkin hanya keluarga kerajaan yang bisa melakukannya. Segera, pintu luar angkasa terbuka dan para pangeran memimpin para jenius ke pintu luar angkasa. Sesaat kemudian, pemandangan berubah. Itu bukan lagi istana besar atau istana yang ramai. Sebaliknya digantikan oleh pemandangan yang indah. Di bawah, ada sungai besar. Pegunungan itu seperti sekelompok naga yang tergeletak di tanah. Ada dataran luas di sana. Ada empat pilar batu di empat sudut dataran. Disitulah pertempuran akan terjadi. Di sekelilingnya, ada platform bagi semua orang untuk beristirahat. Apalagi ruangannya tidak kosong. Ada beberapa orang tua dan setengah bayar yang datang lebih awal. Mereka semua adalah anggota keluarga kerajaan. Mereka ada di sini untuk memimpin pertempuran pertama. Huh. Pangeran pertama dengan dingin menggonggong. Dengan lambayan lengan bajunya, dia memimpin sekelompok ahli ke platform terbesar. Lalu, mereka mendarat dengan paksa. Setelah itu, pangeran ketiga juga pindah. Ayo pergi, kata pangeran kedelapan. Lalu, dia mengambil langkah besar di udara. Lin Suan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Selain itu, pangerannya juga bertindak cepat. Ketika semua orang tiba di peron, suasana seluruh ruangan menjadi agak tegang. Bahkan para pangeran pun dipenuhi dengan permusuhan. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan yang akan menentukan apakah dia bisa menjadi putra mahkota atau tidak. Jika berhasil, mereka akan menjadi putra mahkota, penguasa masa depan dinasti Tai. Bagaimana mungkin mereka tidak bermusuhan? Mungkinkah Lin Suan inilah yang mengalahkan Bai Zijing dan menjadi pendekar pedang nomor satu di dinasti Tai? Pada saat ini, pangeran ketiga, yang berada di peron di samping mereka, berbicara. Dia memandang Lin Suan. Saat kata-kata ini diucapkan, para pangeran di sekitarnya mengerutkan kening. Para ahli tak tertandingi di sekitar mereka semua memasang ekspresi serius. Untuk sesaat, lebih dari seratus pasang mata memandang Lin Suan. Kekosongan itu bergetar dengan cepat. Bagaikan selembar kain, ia terkoyak-koyak. Sialan, orang ini mencoba menabur perselisihan. Wajah para ahli muda di sekitar pangeran ke-8 juga menjadi bermartabat. Saat mereka merasakan tatapan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Dengan begitu banyak orang yang menekannya, situasinya tidak akan baik. Lin Suan secara alami merasakan permusuhan dari para seniman bela diri itu. Khususnya, banyak ukiran pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh terhadapnya. Lagipula, gelar pendekar pedang nomor 1 itu terlalu sensitif. Bisa dibilang siapapun yang mendapat gelar nomor 1 pasti mendapat masalah yang tak ada habisnya. Lin Suan juga mengetahui hal ini. Namun, pada kesempatan ini, bagaimana dia bisa mundur? Tiba-tiba, dia mendengus dingin. Gelombang pedang yang sangat tajam keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Itu menghancurkan semua tatapan itu. Sangat kuat. Para ahli muda di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain bisa menahan tekanan dari begitu banyak ahli. Mereka harus mengakui bahwa dia memang sangat kuat. Pantas saja dia bisa mengalahkan Bai Zijing. Dia memang layak atas reputasinya. Namun, pada saat ini, pangeran ke-8 juga tertawa terbahak-bahak. Kakak ketiga sangat memperhatikan temanku. Namun, ahli baru kali ini bukan hanya saudara Lin. Ada orang lain yang dikatakan jenius legendaris dari War Rache. Pangeran ke-8 berkata sambil tersenyum, mengarahkan api perang menjauh dari Lin Suan dan ke sisi pangeran pertama. Benar saja, ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang kembali mengernyit. Karena gelar jenius dari War Rache bahkan lebih kuat. Perlombaan perang adalah perlombaan legendaris yang telah menghilang selama hampir 10 ribu tahun. Mereka tidak menyangka akan muncul lagi. Ini jelas merupakan hal yang mengejutkan. Oleh karena itu, untuk sesaat, pandangan semua orang sekali lagi melihat ke arah sisi pangeran pertama. Terlebih lagi, mereka mengunci seorang pria muda dengan cahaya kemasan. Pemuda itu mengenakan baju besi emas. Dia tampak luar biasa, dan rambut emasnya menari-nari liar tertiup angin. Dia penuh dengan keliaran. Apakah dia jenius dalam perlombaan perang? Benar saja, aura yang mengamuk. Rasanya seperti binatang iblis yang tiada taranya. Ini adalah musuh yang tiada taranya. Untuk sesaat, ekspresi banyak anak muda jenius terlihat sangat serius. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Sejujurnya, aura pihak lain memang kuat. Hal itu membuatnya merasa khawatir. Apakah itu perlombaan perang? Dia memang sangat kuat. Hati Lin Suan tenggelam. Hanya dari auranya, dia tahu bahwa pihak lain sangat kuat. Terlebih lagi, dia tahu bahwa perlombaan perang dikabarkan sangat saleh. Mereka pasti memiliki kemampuan tempur yang sangat menakutkan. Dia bertanya-tanya seberapa kuat pihak lain itu. Dibandingkan dengan alam anak putih, siapa yang lebih kuat? Selain pemuda berambut emas, Lin Suan juga menemukan beberapa tokoh kuat lainnya. Menurut penilaiannya, orang-orang ini seharusnya adalah ahli yang dia ketahui dari informasi tersebut. Mereka dibagikan kepada Pangeran Pertama, Pangeran Kedelapan, Pangeran Ketiga, dan beberapa Pangeran lainnya. Masing-masing dari mereka adalah sosok tiada taraf yang tidak bisa dianggap remeh. Baiklah, saya yakin semua orang seharusnya sudah menerima peraturannya sebelumnya. Sekarang, saya tidak akan bicara omong kosong. Kompetisi akan segera dimulai. Sebuah suara tua terdengar. Di langit, di atas awan, beberapa sosok kuat duduk bersilah. Mereka adalah tuan rumah kompetisi ini. Pada saat ini, salah satu lelaki tua itu berkata dengan dingin. Dong-dong-dong. Di bawah, di tanah, ada genderang perang yang ditabuh dengan cepat, mengeluarkan suara pelan. Itu seperti guntur yang tiba-tiba bergema ke segala arah. Setelah genderang perang ditabuh, Anda akan dipandu ke platform genderang perang. Mereka yang terpilih dapat menantang pembangkit tenaga listrik di bawah pangeran lainnya. Masing-masing dari Anda akan memiliki lima peluang untuk bergerak. Saya harap Anda dapat memanfaatkannya dengan baik. Suara lama terdengar lagi, dan suara genderang perang menjadi semakin keras. Itu seperti seruan 10 ribu binatang yang terbang ke langit, menyebarkan awan di langit. 2049. Tidak lama kemudian, suara genderang perang berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Kemudian, semua orang merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menarik mereka. Namun tak lama kemudian, daya tarik itu menghilang. Semua orang tahu bahwa mereka bukanlah orang pertama yang bertarung. Lin Suan, di sisi lain, mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat memanggilnya sejak awal. Ia ingin dia mengambil langkah pertama. Dalam hal ini, Lin Suan tidak ragu-ragu. Dia berdiri, maju selangkah, dan tiba di tanah di kejauhan. Apa, dia yang pertama bertarung? Semua orang terkejut melihat Lin Suan. Mereka tidak menyangka bahwa orang pertama yang bertarung adalah pendekar pedang nomor satu, yang namanya telah menyebar ke seluruh kekaisaran. Mereka tidak menyangka bahwa yang pertama bertarung adalah Lin Suan. Belum lagi pangeran lainnya, bahkan pangeran ke-8 pun sedikit terkejut. Para ahli yang dibawanya juga terkejut. Pendekar pedang nomor satu, Anda tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Beraninya kamu berteriak seperti itu. Apakah menjadi nomor satu itu mudah? Banyak pendekar pedang yang mencibir. Anda tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Bagaimana Anda bisa disebut pendekar pedang nomor satu? Pada saat itu, seorang pemuda di samping pangeran ke-6 mencibir dengan nada menghina. Mendengar itu, pangeran ke-8 mengerutkan kening. Lin Suan juga mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia bertanya dengan dingin, Anda tidak setuju, kemarilah. Ayolah, aku tidak takut padamu. Pemuda itu mencibir. Dia juga seorang ahli pedang dan berpikir bahwa ilmu pedangnya lebih unggul. Tentu saja, dia tidak setuju dengan yang lain. Jadi pada saat itu, dia menyerang dengan tegas. Saat berikutnya, dia mengambil langkah ke depan, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti aliran cahaya kemasan, dengan cepat terbang dari cakrawala. Itu tidak terbatas, dan langsung menyelimuti seluruh ruangan. Kemudian, pendekar pedang itu menyerang. Cahaya pedang yang tajam bersinar dan melesat ke langit. Karena saat dia tiba, pertarungan telah dimulai. Dia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pendekar pedang nomor satu, Apalin Suan, dia belum pernah mendengarnya. Kamu hanyalah sampah di hadapanku. Aku akan membelahmu menjadi dua dengan pedangku. Pendekar pedang itu mencibir, dan cahaya pedang yang tajam dengan cepat menebas. Kekosongan itu bergetar dan terkoyak tanpa ampun. Cahaya pedang yang tajam langsung tiba di atas linsuan. Pedang ki yang menakutkan merobek langit dan bumi, menyebabkan jubah merah linsuan berkibar seperti dedaunan tertiup angin. Pergilah ke neraka, bocah. Di langit, pendekar pedang yang kuat itu mencibir. Di kejauhan, mata para pangeran bela diri di peron berkedip-kedip. Sepertinya mereka sudah bisa melihat linsuan terbelah dua oleh pedang ini. Namun, linsuan berdiri di sana seperti batu besar di tengah pedang ki yang menakutkan. Dia tidak menghindar sama sekali, juga tidak menunjukkan rasa takut. Tatapannya begitu dalam dan tenang. Itu seperti lautan bintang, luas dan tak terbatas, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihatnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat cahaya pedang tajam di langit. Hem, apa yang sedang terjadi? Apakah dia takut karena akalnya? Kenapa dia tidak menghindar atau melakukan serangan balik? Ketika para pangeran dan ahli di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka semua sangat bingung. Pangeran ke-6 mencibir, benar-benar sampah. Pendekar pedang nomor 1 bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bocah itu mungkin sangat ketakutan. Dia bahkan tidak bisa menolak. Pangeran ke-6 mencibir dengan jijik. Di sisi lain, pangeran ke-8 juga mengerutkan kening. Pangeran ke-8 baik-baik saja, tetapi para ahli bela diri yang dibawanya juga sedikit mengernyit. Ini karena mereka tidak tahu mengapa kinerja Lin Suan begitu buruk. Di Istana Langit, Gumoh tertawa liar. Dia menyadari bahwa Lin Suan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menjadi lebih bersemangat. Dia mengaktifkan cahaya pedang dengan sekuat tenaga dan dengan cepat turun. Namun tak lama kemudian, dia tercengang. Ini karena dia melihat mata Lin Suan. Tatapannya begitu tenang dan dalam. Tidak ada rasa takut sama sekali. Oh tidak, mungkinkah ada bahaya? Gumoh bingung. Sesaat kemudian, pupil matanya mengecil. Ini karena dia merasakan aura menakutkan keluar dari pemuda di bawah. Aura itu membuatnya putus asa. Retakan, retakan. Pada titik tertentu, es biru muncul di langit dan langsung membekukan cahaya pedang, membentuk pedang es yang berhenti di udara. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, para ahli bela diri di sekitar semuanya terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Pangeran ke-6 menjadi pucat karena ketakutan. Sial, bagaimana mungkin? Kapan dia menyerang? Mengapa saya tidak melihatnya? Wajah pangeran ke-6 muram. Pangeran lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Pangeran ke-8, sebaliknya, menghela nafas lega. Tapi kemudian, dia mengalami sok berat. Lin Suan terlalu kuat. Mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana Lin Suan menyerang. Kecepatan yang sangat cepat. Sungguh kekuatan es yang mengerikan. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Meskipun mereka pernah mendengar nama Lin Suan sebelumnya, kebanyakan dari mereka belum pernah melihat serangan Lin Suan dengan mata kepala mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka masih ragu apakah Lin Suan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Bai Zijing. Tapi sekarang, tampaknya Lin Suan sangat kuat. Meskipun dia tidak menggunakan teknik pedang apapun, gerakan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Di langit, Gu Mo bahkan lebih ketakutan. Wajahnya menjadi sangat jelek. Cahaya pedangnya sangat tajam dan dapat menghancurkan langit dan bumi, tetapi pada saat ini, cahaya itu dengan mudah membeku. S. Macam apa ini? Bagaimana bisa ia mengabaikan cahaya pedangnya? Dia tidak bisa memahaminya, tapi dia tahu bahwa dia telah meremehkan lawannya. Akibatnya, dia kini berada dalam bahaya besar. Setelah Lin Suan membekukan cahaya pedang lawannya, dia tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke langit. Lalu, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah ini kekuatanmu? Beraninya kamu meremehkanku dengan sedikit kekuatan ini? Apakah menurut Anda Anda bisa mendapatkan gelar pendekar pedang nomor satu? Lelucon yang luar biasa. Lin Suan mencibir. Gu Mo bahkan tidak bisa menahan satupun serangan S-nya, dan dia ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan gelar pendekar pedang nomor satu. Betapa cerobohnya. Anda sedang mendekati kematian. Wah, aku akan membunuhmu. Gu Mo meraung dengan marah. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dan pendekar pedang yang sangat kuat. Dia juga seorang jenius yang cakep di bawah pangeran ke-6. Tidak ada yang berani meremehkannya. Namun, pada saat ini, pihak lain justru meremehkannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia meraung dengan gila. Garis-garis cahaya pedang yang tajam keluar dari tubuhnya dan menyapu sekeliling. Setiap cahaya pedang sangat cemerlang, seolah-olah itu adalah cahaya abadi. Mereka sangat tajam. Lampu pedang ini melintas bersama-sama, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh pun terkejut. Mereka harus mengakui bahwa Gumo sangat kuat. Namun sayangnya, dia bertemu Lin Suan. Pada saat ini, gelombang energi es yang dahsyat muncul di tubuh Lin Suan. Deli es raksasa muncul di tubuhnya. Dengan cepat ia tumbuh lebih besar dan menyelimuti langit dan bumi. Deli es memegang tongkat es di tangannya, mengenakan mahkota di kepalanya, dan memiliki sayap es di punggungnya. Seolah-olah seorang ratu sejati telah turun. Sangat menakutkan. 2050 Dalam sekejap, seluruh ruangan tertutup es. Es dan salju menyebar serta angin dingin di langit membuat hati semua orang bergetar. Cahaya pedang emas yang ditembakkan Gumo juga membeku dalam sekejap. Memadamkan. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dia menunjuk dengan jarinya. Mengikuti gerakannya, Dewi es besar di tubuhnya melambaikan tongkatnya dan mengirimkan bola aiski yang menakutkan. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ribuan mil membeku. Dalam sekejap, Gumo dan cahaya pedang yang memenuhi langit membeku menjadi patung es besar. Shock. Sangat terkejut. Semua orang melihat pemandangan ini dan semuanya tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Suan benar-benar mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di pihak pangeran ke-6, semua orang terkejut dan tidak berani mempercayainya. Wajah pangeran ke-6 juga menjadi hitam. Gumo juga salah satu jenderalnya dan teknik pedangnya sangat luar biasa. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang naik dan dikalahkan dalam satu gerakan. Tak hanya pangeran ke-6, para pangeran lainnya juga kaget. Di antara mereka, pangeran ke-3 dan pangeran pertama tampak bermartabat. Benar saja, lawannya sekuat rumor yang beredar. Di sisi pangeran ke-8, senyuman muncul di wajahnya. Dia sangat puas dengan kinerja Lin Suan. Pertandingan pertama berakhir dengan kemenangan Lin Suan, dan dia memperoleh token Giyok Truf. Pangeran ke-8 sangat senang. Di sisi lain, wajah Liu Huang Sik Suan muram saat dia memerintahkan orang untuk membawa Gumo pergi. Sisi pangeran ke-8 telah memenangkan pertandingan pertama dan berada dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, genderang perang dibunyikan lagi dan suara kerasnya membubung ke langit. Giliranku. Lin Suan baru saja kembali ketika seorang wanita cantik di sampingnya berdiri. Sepertinya dialah yang harus bergerak. Namanya Duan King Ching dan dia juga seorang jenius yang luar biasa di bawah pangeran ke-8. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kali ini yang akan menjadi orang-orang pangeran ke-8. Duan King Ching seperti peri cantik saat dia datang ke ladang. Kemudian, orang lain berdiri. Itu adalah seorang pria muda. Dia jenius di bawah pangeran ke-11. Pertempuran dimulai dengan sangat cepat, tetapi juga berakhir dengan sangat cepat. Duan King Ching sangat kuat, telapak tangan lembut pengubah tulangnya sangat lembut. Itu membuat orang tidak bisa melihat bahayanya sebelum terluka. Dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan, pria di samping pangeran ke-11 memuntahkan darah dan terlempar. Ia langsung mengaku kalah dan tidak berani melawan lagi. Tidak ada cara untuk bertahan melawan kekuatan lunak itu. Itu menembus pertahanannya dan melukai organ dalamnya. Duan King Ching telah mendapatkan jimat Raja Giok lainnya. Sekarang, pangeran ke-8 telah memenangkan dua pertempuran dan memperoleh dua jimat Raja Giok. Dia berada di atas semua pangeran lainnya. Namun, pangeran ke-3, pangeran pertama, dan pangeran berkuasa lainnya tidak terburu-buru. Mereka tahu ini hanyalah permulaan. Masih belum pasti siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Seperti yang dikatakan Duan King Ching, para ahli lainnya juga ikut bergerak. Yang ketiga muncul adalah seorang pemuda yang kejam di samping pangeran ketiga. Dia mengenakan kemeja lengan pendek dan memiliki rambut merah pendek. Ada tali merah diikatkan di dahinya, dan dia terlihat sangat kejam. Orang ini sangat terkenal. Dia adalah Vistiren yang terkenal. Vistiren-nya sangat kejam. Itu menghancurkan dunia. Vistiren meninju dan mengalahkan lawannya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kinerja Lin Suan sebelumnya. Setelah Vistiren, beberapa jenius lainnya mulai bergerak. Di antara mereka, beberapa di antaranya sangat kuat. Mereka mengalahkan lawannya dalam beberapa gerakan. Orang-orang ini adalah orang-orang dalam daftar yang pernah dilihat Lin Suan sebelumnya. Misalnya, Raja Herkulean dari pangeran pertama sangat kuat. Dia seperti iblis perang dan mengalahkan lawannya dengan mudah. Langkah pertama pangeran ketiga bahkan lebih mengerikan lagi. Bilah tajam itu mengoyak dunia. Dia bahkan tidak bergerak. Dia hanya menggunakan matanya untuk memancarkan cahaya pedang dan mengalahkan lawannya. Selain itu, ada pendekar pedang lain yang lebih menarik perhatian. Orang di samping pangeran keempat bernama Jian Shisan. Penampilan orang ini sangat biasa. Jika dia ditempatkan di tengah orang banyak, tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Namun, saat dia menyerang dengan pedangnya, cuaca berubah. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Itu membuat hati semua orang menjadi dingin. Jika bukan karena tetua keluarga kerajaan di langit, lawannya akan terbunuh dengan satu serangan pedang. Hal ini menyebabkan banyak orang melihat pedang 13 dengan wajah penuh ketakutan. Ini karena teknik pedang Jian Shisan adalah teknik pedang pembunuh yang legendaris. Saat pedang terhunus, orang tersebut akan dihancurkan. Ada juga seorang pria di samping pangeran ke-9 bernama Gao Shichao. Dia sangat menakutkan. Dia menggunakan teknik jiwa. Saat dia menggunakan teknik jiwanya, matanya menjadi putih. Itu sangat kosong dan aneh. Serangan jiwa tidak mungkin dilawan. Oleh karena itu, lawannya langsung terpengaruh oleh ilusi tersebut dan diserang. Dalam sekejap, dia seperti boneka yang dikendalikan oleh pihak lain. Pangeran ke-15 tidak mau ketinggalan. Dia memiliki seorang wanita yang sangat kuat di tangannya. Dia tampak manis dan mungil. Dia tampak seperti burung kecil yang bergantung pada manusia. Namun, saat dia bertarung, hal itu membuat kelopak mata orang bergerak-gerak liar. Ini karena wanita itu langsung membuka kantong binatang iblis itu. Beberapa raja iblis yang menakutkan dibebaskan. Masing-masing sangat menakutkan. Mereka semua adalah raja iblis bintang 6. Saat ini, mereka bergandengan tangan dan mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Ini semua adalah orang-orang jenius yang sangat menakutkan. Di antara begitu banyak orang jenius, mereka begitu mempesona sehingga orang dapat membedakan mereka secara sekilas. Namun, yang lebih menakutkan bukanlah mereka, melainkan pemuda emas dari grup pertempuran. Dia mengenakan baju besi emas. Saat keluar, lawannya langsung mengaku kalah. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Mau bagaimana lagi, niat bertarung mengerikan yang dipancarkan oleh raja singa emas terlalu kuat. Pikiran lawannya hampir runtuh. Dia tidak bisa melawannya sama sekali. Ini juga satu-satunya orang yang menang tanpa perlawanan. Hal ini membuat pangeran pertama sangat puas. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih di samping pangeran ke-14 mulai bergerak. Pemuda ini sangat aneh. Dalam situasi formal dan tegang seperti itu, dia sebenarnya setengah berbaring di sana, memegang labu merah dan minum tanpa henti. Matanya bahkan sedikit kabur. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan persaingan. Hem. Lin Suan melihat sosok ini dan sedikit mengernyit. Orang ini tidak ada dalam daftar yang diberikan kepadanya oleh pangeran ke-8. Dengan kata lain, orang ini tidak terlalu menonjol. Kalau tidak, dia akan terekam. Karena orang-orang dalam daftar semuanya adalah orang-orang jenius yang tiada tarannya di bawah kepemimpinan para pangeran. Mereka sangat menakutkan. Mereka layak untuk berhati-hati. Pemuda mabuk dengan labu merah tidak ada dalam daftar. Lawannya adalah salah satu bawahan pangeran pertama, seorang pria botak berjubah hitam. Aura pria ini sangat dingin, seperti Raja Iblis kegelapan. Itu membuat hati orang-orang bergetar. Dia memandang pemuda mabuk itu dan sedikit mengernyit. Lalu, dia mencibir. Nak, kamu sama sekali bukan lawanku. Jadi, saya menyarankan Anda untuk menghentikan kompetisi. Jika tidak, Anda akan berakhir dengan sangat buruk. Jika tidak, Anda akan berakhir dengan sangat buruk.